Pengamat sepak bola Asia asal Belanda, Gerard Posma puji kemampuan wonderkid Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand jadi bintang lapangan kala kembali membela Persebaya Surabaya usai dari Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand langsung tunjukkan kelasnya dengan cetak dua gol kala menghadapi Persita Tangerang di Pekan ke-19 Liga 1 2022-2023 di Indomilet Arena, Tangerang, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Marcelino cetak dua gol pertama dalam kemenangan telak 5-0 sore itu. Salah satu gol yang menarik perhatian kala itu adalah gol jarak jauhnya yang bawa Persebaya Surabaya unggul 2,0. Golnya berawal dari situasi tendangan penjuru yang diselesaikan Marcelino dengan tendangan roket dari luar kotak penalti. Gol tersebut jadi pembicaraan warganet dunia tentang sosok pemuda 18 tahun ini. Salah seorang pengamat asal Belanda yang menekuni sepak bola Asia, Gerard Posma mengomentari kemampuan Marcelino Ferdinand. Pengamat asal Belanda ini juga kerap mengamati talenta-talenta muda berbakat asal Asia lainnya seperti Yuki Soma, Yuito Suzuki, dan lain-lain. Pemuda 18 tahun tersebut juga sudah jadi tulang punggung timnas Indonesia di ajang internasional. Tercatat ia langsung jadi pilihan utama Sintayong pada gelaran piala AFF 2022. Pemain kelahiran Jakarta tersebut langsung membuktikan dirinya terpilih jadi pemain muda terbaik pada turnamen tersebut. Menurut Gerard, Marcelino Ferdinand sebenarnya hanya tinggal butuh waktu saja untuk berkarir ke Eropa. Bukan kali ini saja Gerard Posma menunjukkan kekagumannya pada Marcelino Ferdinand. Pada tanggal 6 Januari lalu, ia sempat memuji kemampuan Marcelino Ferdinand sebagai talenta terbaik yang dilahirkan oleh Indonesia. Marcelino Ferdinand, 18 tahun, bisa menjadi pemain yang sangat spesial, tulis Gerard Posma. Gelandang Serang ini mungkin adalah talenta terhebat yang pernah ada dari Indonesia dan bisa dengan mudah mencapai Eropa. Sudah jadi faktor besar di timnas di usia muda. Menurutnya, klub-klub yang ada di negaranya wajib mengamati talenta dari Marcelino Ferdinand. Pasalnya, Marcelino sendiri punya kemampuan spesial dan bisa didapatkan dengan cuma-cuma karena ada klausul kontrak di Persebaya yang bisa melepasnya gratis jika ada klub Eropa yang merekrutnya. Dengan usianya yang masih muda, ia bisa jadi cukup menarik untuk klub-klub dari eredisi, Liga Kasta tertinggi sepak bola Belanda. Tutup nha. Terima kasih.